Setelah lima bulan berstatus DPO sejak 20 November 2023, orang tua korban melaporkan atas perkara persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku berinisial ZL alias UL 51 tahun berhasil dibekuk unit PPA Satreskrim Polres Kaurub di Bengkulu. Sebelumnya, dugan perkara pencabulan anak di bawah umur terungkap atas laporan orang tua korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pertemuan pelaku dan korban bermula dari pelaku yang membantu korban saat tertimpa kecelakaan. Berawal dari sana, pelaku mendekati korban dan dengan bujuk rayuannya, korban dibawa ke salah satu penginapan di Kabupaten Kaur. Dikatakan kasat Reskrim Polres Kaur AKP Joni Manurung. Pada Sabtu 16 Maret, pihaknya mendapatkan lokasi keberadaan pelaku di Bengkulu, yakni di Jalan Kecamatan Ratu Agong. Tim unit PPA langsung meluncur dan berhasil mengamankan pelaku pada pukul 15.30 di hari yang sama. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasar 81 dan atau Pasar 82 Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun hukuman penjara. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, tim unit PPA Sariskin Polres Kaur berhasil mengungkap kasus dan mengamankan terduga pelaku di Bengkulu. Pelaporan di bulan November 2023. Pada saat ini dilaporkan, pelaku ini langsung melarikan diri. Kemudian unit PPA mendapat informasi bahwa tersangka kembali akan tetapi di Bengkulu. Itulah pada hari Sabtu kemarin dilakukan penangkapan.